Hai assam teman di video kali ini kita bahas tentang mencharger HP micro USB menggunakan kabel Pepsi emang bisa ya jadi disini saya menggunakan dua HP yang berbeda ya yang satu mikro yang satu Pepsi yang kalau pergi kemana-mana itu mesti bawa dua kabel yang beda yang jadinya kelihatan malah tas merawat kalau dipasukkan ke dalam tas seperti ini nih kemudian saya pikir bisa enggak ya ini kita persingkat menjadi yang tadinya dua kabel menjadi satu kabel aja biar lebih ringkas dan akhirnya saya menemukan suatu alat yang namanya adapter USB ya teman-teman hanya di bentuknya seperti ini ini adapter USB yang saya punya yaitu Pepsi to micro Nah kalau yang ada di toko-toko online itu saya lihat ada tiga macam ya ada yang Pepsi to micro ada yang micro to Pepsi ada yang Pepsi to iPhone jadi semenjak ada adapter ini saya enggak perlu bawa kabel dua lagi ya ya jadinya semraut jadi cukup ada alat ini aja Nah kalau yang mau saya pakai ya colok aja seperti ini karena ini Pepsi bawahnya tinggal kita colok aja ya seperti ini kemudian langsung aja kita colokkan ke HP yang akan kita ingin isi dayanya yaitu HP micro USB tinggal colok aja dan langsung dayanya terhubung gimana terlihat praktis kan jadi kita hanya perlu alat ini aja dan perlu bawa satu kabel ini aja dan kalau kita mau charger ke HP Pepsi ya tinggal kita cabut aja nah seperti ini dan kita charge si HP Pepsi nya oh ya di sini karena modelnya ada tali seperti ini jadi bisa kita ikatkan di sini ya jadi nggak gampang hilang tinggal kita ikatkan seperti ini sip dan jadi inilah kabel yang kita bawa kemana-mana jadi kalau mau ngecas HP micro tinggal kita sambungkan kemudian kita charge dan kalau udah selesai mau charger si HP Type C tinggal kita lepas aja dan kita charger si HP Type C nya oh ya jadi USB nya seperti ini dan saya beli dua sekalian ya dan kalau teman-teman mau beli ini harganya murah kalau cuma pesen satu ini aja kayaknya tanggung di pengirimannya jadi sekalian kita beli dua biar bisa jadi cadangan dan nggak perlu lagi bawa kabel banyak-banyak sehingga jadinya praktis oh ya buat teman-teman yang mau beli adapter ini bisa langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi Oke mungkin sampai di sini video kali ini jangan lupa like comment share dan klik subscribe yang di bawah saya sering di sampai jumpa di video berikutnya charger HP yang beda port jadi lebih sampai jumpa di video berikutnya